Mari kita berdoa Bapak kami sekali lagi merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan Persiapkan hati kami untuk mendengar dan mempelajari firmanmu Karena kami sebenarnya adalah orang yang penuh dengan kelemahan Bahkan tidak layak untuk belajar dan mengenal engkau Tetapi anugerah Tuhan kiranya hadir pada pagi ini Supaya firman yang kami dengarkan dan kami pelajari Boleh kembali menyegarkan akan keruanian kami Membawa kami semakin mengenal dan semakin mengasihi engkau Tuhan pimpin nambamu dan setiap kami yang mendengarkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan waktu kami Amin Saya akan share screen Ya hari ini saudara kita akan belajar tentang sakramen Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang tanda gereja yang sejati Dan disana saya memberikan dua tanda utama dari gereja yang sejati Yaitu pemberitaan firman yang benar dan pelaksanaan sakramen yang benar Nah saya sudah memberikan apa itu sakramen dan mengapa sakramen kita percaya hanya ada dua bukan tujuh Hari ini kita masih akan melanjutkan khusus tentang sakramen yaitu baptisan dan perjamuan kudus Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kepada kita beberapa hal penting berkaitan dengan sakramen ini Saudara sekalian mengapa Allah itu memberikan sakramen kepada kita Ya ini satu pertanyaan yang mungkin jarang sekali kita pikirkan Ya kenapa Allah itu kok memberikan baptisan dan juga perjamuan kudus kepada kita Nah saudara bapak reformator John Calvin memberikan kepada kita ada tiga alasan Mengapa Tuhan memberikan sakramen kepada gerejanya kepada umatnya Nah pertama karena kebodohan kita saudara Dan kedua karena kebebalan kita ya Dan ketiga karena kelemahan kita Maksudnya apa? Saudara melalui tiga hal ini kebodohan kebebalan dan kelemahan kita Calvin mengatakan bahwa manusia itu cenderung memiliki satu kecenderungan ya Untuk bisa melihat kehadiran Allah Bisa merasakan kehadiran Allah Jadi kita ketika mengingat poin ini Ingat itulah sebabnya banyak orang jatuh kepada penyembahan berhala ya Allah dipatungkan dan sebagainya Karena ada satu kebodohan ketegar tengkuan dan juga kelemahan Satu kebutuhan untuk melihat Allah Kehadiran Allah itu di dalam wujud yang bersifat fisik Nah oleh sebab itu Allah memberikan kepada gerejanya sakramen Yaitu baptisan dan perjamuan kudus Supaya kita boleh lebih dapat merasakan akan kehadiran Allah secara fisik ya Nah kedua dia juga mengatakan kepada kita Tuhan memberikan sakramen kepada gerejanya Karena sakramen itu memiliki fungsi yang sama Seperti firman Allah Yaitu apa? Untuk menyatakan ya Untuk menawarkan menyatakan Kristus kepada kita Jadi saudara sakramen itu fungsi utamanya apa sebenarnya? Untuk menghadirkan Kristus di dalam gereja Di dalam diri umat Tuhan Itulah sebabnya saudara Mengapa kriteria sakramen itu selalu berhubungan dengan karya Kristus bagi gerejanya Namun bedanya apa sakramen dengan pemberitaan firman dari atas mimbar? Kalau pemberitaan firman dari atas mimbar itu memakai instrumen telinga Kita mendengar memakai telinga Tetapi di dalam sakramen ini adalah kehadiran Kristus itu di dalam wujud sensual Sensual itu adalah sesuatu yang bersifat sens Ya bisa dirasa, bisa diraba, bisa dilihat dan sebagainya Di dalam wujud air dan perjamuan dan roti dan anggur Ya di dalam wujud yang bersifat sensual Kenapa demikian? Nah kita ingat di dalam sakramen itu selalu ada dua unsur penting Yaitu tanda yang kelihatan dan realitas rohani yang diwakilkan oleh tanda tersebut Minggu yang lalu kita telah belajar Sakramen di dalam pemahaman reform adalah sign and seal Tanda dan materai Tanda dari sesuatu realitas yang diwakilkan melalui air, roti dan anggur Kita diingatkan kembali saudara oleh Scott Clark Yang minggu lalu saya kutip, saya kutipkan kembali Bahwa sakramen itu adalah sign to all and seals to the elect Jadi sakramen adalah tanda yang bisa dinikmati Bisa dilihat oleh semua orang Tapi dia hanya menjadi seal materai bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Nah ketika kita berbicara tentang sakramen ini saudara Ada dua hal penting yang harus kita ingat Yaitu kita akan melihat apa hubungan sakramen dengan firman itu sendiri Dan roh kudus Apa hubungan sakramen dengan firman dan roh kudus itu Nah di dalam poin ini saudara Kita harus ingat bahwa sakramen di dalam pelaksanaannya Itu tidak dapat dilepaskan dari firman dan karya roh kudus Tanpa firman, tanpa karya roh kudus Sakramen itu meaningless Tidak ada artinya apa-apa Itulah sebabnya sakramen itu tidak boleh dilakukan sembarangan Tidak boleh dilakukan di sembarang tempat Khususnya sakramen harus dilakukan di dalam gereja Dan dilakukan oleh seorang rohaniwan Nah Agustinus Bapak gereja mengatakan Kiranya firman itu ditambahkan Kepada elemen-elemen itu Yaitu baptisan dan perjaman kudus Dan itu akan menjadi sebuah sakramen Sebab kapan kuasa dari air yang menyentuh tubuh itu Bisa membersihkan hati manusia Kecuali firman yang menjadikannya Jadi Agustinus ingin mengatakan saudara Tanpa pemberitaan firman yang benar Sakramen ini tidak ada artinya apa-apa ya Air itu tidak ada kuasa apa-apa Untuk membersihkan hati manusia Kecuali sakramen itu disertai Dengan firman Tuhan Dan tentunya ada kehadiran roh kudus Yang mengikutinya Nah Bapak Reformator John Calvin Juga mengatakan hal yang sama saudara Jika spirit itu tidak hadir ya Roh kudus itu tidak hadir Maka sakramen itu tidak dapat berbuat apa-apa Di dalam pikiran kita Seperti sinar matahari Yang menyinari orang yang buta Atau seperti suara Yang diperdengarkan Di dalam telinga orang yang tuli Jadi saudara orang yang buta Kalau saudara ajak melihat sinar matahari Dia tidak bisa merasakan apa-apa Demikian juga orang yang tuli Saudara pendengarkan musik yang indah Dia tidak bisa menikmati apa-apa Nah ini satu analogi saudara Tanpa kehadiran roh kudus Di dalam pelaksanaan sakramen itu Maka sakramen itu tidak bisa Atau tidak ada gunanya apa-apa Ya itu ya tetap air Itu ya tetap roti Itu tetap anggur Tidak ada suatu manfaat apa-apa Maka dari itu saudara Kalau kita menghubungkan Apa hubungan sakramen Firman dan roh kudus Nah perkataan dari Louis Berkov ini baik Ya saya akan mengkutipkan Supaya kita lebih mengerti Saudara Louis Berkov mengatakan seperti ini Harus kita ingat Kata Berkov Bahwa ketika firman itu dapat Ada ya Firman itu dapat ada Dan juga bisa sempurna Tanpa sakramen Tetapi sakramen itu Tidak pernah bisa sempurna Tanpa adanya firman Jadi saudara lihat Ketika kita membaca kalimat ini Kita diingatkan kembali Antara firman dan sakramen Itu lebih penting Tetap pemberitaan firman Tuhan Kita tidak mengagung-agungkan Kita tidak mendewa-dewakan Yang namanya sakramen Ya itu nanti jatuh kepada satu paham Yang disebut dengan sakramentalism Yaitu satu pemahaman Yang mengagung-agungkan sakramen Saudara di dalam pandangan reform Tetap firman itu lebih penting Lebih utama Daripada sakramen Berkov ini mengatakan ya Firman itu dapat Hadir Dapat Muncul di dalam gereja Tanpa membutuhkan sakramen Tetapi sakramen itu Harus membutuhkan firman Tuhan Ya ini satu Hubungan antara sakramen Dan firman Allah Dan roh kudus Maka perlu kita ingat Ketika kita berbicara Tentang sakramen Firman dan roh kudus Ada beberapa hal Yang harus kita ingat baik-baik Dari beberapa prinsip Yang sudah kita pelajari Tadi saya barusan mengatakan Bahwa firman itu Lebih utama dari sakramen Ya Jadi maksudnya begini Saudara di dalam prakteknya Ketika saudara melihat Seorang yang sakit Ini contoh ya Ketika saudara melihat Seorang yang sakit Yang mungkin Dia sudah difonis Tidak bisa Perpanjang lagi hidupnya Dan dia belum percaya Kepada Tuhan Mana yang lebih penting Bagi saudara lakukan Memberitakan injil Kepada dia Atau memberikan sakramen Di baptis Atau perjamuan kudus Kalau saudara mengerti Prinsip yang barusan kita pelajari Dia lebih membutuhkan firman Lebih membutuhkan penginjilan Lebih membutuhkan berita kristus Daripada Saudara baptis dia Saudara berikan perjamuan kudus Kepada dia Tanpa dia mengenal kristus Semua itu tidak ada gunanya Ya Ingat selalu diberikan contoh Di dalam Alkitab Penjahat yang mati Di sebelah Tuhan Yesus Tidak pernah dibaptis Tidak pernah terima perjamuan kudus Dia tetap diselamatkan Nah ini saudara Jadi ingat Firman lebih utama Dari sakramen Kedua saudara Yang harus kita ingat Di dalam hubungan sakramen Dan firman ini Tanpa firman Di dalam sakramen itu Tidak ada Kesaktian apa-apa Tidak ada manfaat Apa-apa Ya Banyak orang salah kapra Saudara Tahun lalu ketika kita Sedang dilanda Pandemi covid ini Dan ketika pemerintah Itu mulai mengadakan Program vaksinasi Ada ambat Tuhan Yang melarang jemaatnya Divaksin Nah itu ada di youtube ya Dilarang Melarang jemaatnya Untuk divaksin Mengatakan kita Tidak butuh vaksin Saudara sekalian Karena kita sudah divaksin Oleh Tuhan Yesus Melalui roti dan anggur Ini apa-apaan saudara Sakramen itu bukan vaksin Sakramen itu Tidak ada hubungannya Dengan masalah kesehatan kita Ini satu kesalahan Yang tadi saya katakan Sakramentalism Yang mendewa-dewakan Sebuah sakramen Entah itu baptisan Atau perjamuan kudus Dan kita harus ingat ya Di dalam sakramen itu Tidak ada kesaktian Apa-apa Jadi jangan menggantungkan Iman kita Kepada sakramen Ketiga Pelaksanaan sakramen Tanpa pemberitaan firman Itu sama sekali Tidak ada gunanya Apa-apa Jadi saudara sekalian Sakramen Tanpa firman Itu seperti orang menembak Dengan peluru kosong Bunyi Dor Tapi tidak ada hasilnya Apa-apa ya Cuma bunyinya keras Tapi pelurunya Tidak mengenai siapa-siapa Dan tidak ada gunanya Apa-apa Nah itu ada satu analogi Yang saya berikan Orang seringkali Melakukan sakramen Tanpa ada firman Tuhan Roti dan anggur Disimpan di dalam kulkas Nanti sewaktu-waktu Diperlukan Dimakan Dan diminum Dianggap ada Kesaktiannya tertentu Nah ini satu Pelaksanaan sakramen Yang tidak ada gunanya Apa-apa Yang tidak Seperti Tuhan Yesus Maksudkan Nah sekarang Saya akan memperjelas lagi Saudara Ketika kita berbicara Tentang sakramen Dari hal-hal yang perlu Kita ingat ini Ada Banyak hal Yang sakramen itu Tidak bisa lakukan Saudara Jadi ingat Jangan sekali-kali Kita jatuh Kepada kesalahan ini Pertama Sakramen itu Tidak bisa menghapus dosa Entah itu baptisan Atau perjamuan kudus Jadi Ini kesalahan Banyak gereja Dan banyak ambat Tuhan Berpikir Kalau dibaptis Dosanya hilang Saudara Sekali lagi ya Kalau baptisan itu Menghapus dosa Untuk apa Yesus mati Di atas kayu salib Saudara Justru Yesus mati Di atas kayu salib Karena tidak ada Cara lain Yang bisa Menghapus dosa manusia Termasuk Sakramen Ya Jadi kalau kita Ada satu pemikiran Saya sudah dibaptis Saya tenang Dosaku sudah Diampuni Tuhan Tapi kita tidak Sungguh-sungguh percaya Kepada Yesus Kristus Itu satu hal yang Keliru luar biasa Saudara Karena sakramen Tidak bisa Menghapus dosa Kedua Apa yang tidak bisa Dilakukan sakramen Dia tidak dapat Melahirbarukan Seseorang Jadi saudara Sakramen Khususnya ini Baptisan lagi ya Itu tidak bisa Melahirbarukan Seseorang Atau biasa kita Kenal dengan istilah Baptismal Regeneration Orang lahir baru Itu adalah Karya roh kudus Bukan karena Dia dibaptis Baptisan Sekali lagi Sakramen Adalah tanda Sign Daripada Orang yang Sungguh-sungguh Sudah lahir baru Tetapi Orang yang dibaptis Belum tentu Dia sudah Lahir baru Karena sesuatu Tidak bisa Dilihat Oleh mata jasmani Kita Ketiga Sakramen Itu tidak dapat Menyelamatkan Saudara Dan juga Sakramen Bukan syarat Keselamatan Oh kamu belum Dibaptis loh Berarti kamu Tidak selamat Ingat tadi Penjahat di sebelah Tuhan Yesus Dia tidak pernah Dibaptis Tidak pernah Ikut Pajaman kudus Tetap Selamat Jadi sakramen Ini tidak Menyelamatkan Tidak menjadi Syarat Keselamatan Keempat Sakramen Sakramen Juga tidak dapat Menguduskan Hidup Seseorang Saudara-saudara Kita keliru sekali Kalau kita Berpikir Setelah berdosa Saya tak Dibaptis lagi Atau setelah Saya melakukan Melanggar Perintah Tuhan Saya tak Minum Perjamuan Kudus Maka saya Akan Dikuduskan Lagi oleh Tuhan Enggak Saudara Perjamuan Kudus Tidak dapat Menguduskan Hidup Seseorang Nah kalau gitu Apa gunanya Semua sakramen Ya nanti Akan saya jelaskan Kelima Sakramen Tidak dapat Membenarkan Orang Berdosa Jadi kita Telah belajar Ini sebenarnya Semua tentang Justification By faith Orang Dibenarkan Itu Karena Iman Kepada Kristus Bukan Karena Dia Dibaptis Bukan Karena Dia ikut Perjamuan Selama Orang Itu Tidak Beriman Kepada Kristus Dia tetap Orang Yang Berdosa Mau Dibaptis Berapa Kalipun Tidak Ada Gunanya Nah ini Yang terakhir Yang tadi Sudah Saya singgung Sakramen Ini bukan Obat Saudara Jadi Tidak Usah Disimpan Di kulkas Sakramen Nanti Nanti Migren Kumat Minum Perjamuan Kudus Ini Banyak Dilakukan Oleh Jemaat Jemaat Yang Tidak Mengerti Apa Sakramen Nanti Keselio Apa Badannya Diurut Pakai Anggur Perjamuan Katanya Bisa Sembuh Dan Sebagainya Ini Semua Ajaran Ajaran Yang Tidak Ada Dasar Di Dalam Alkitab Yang Sangat Menyesatkan Luar Biasa Sakramen Ini Juga Bukan Alat Untuk Pengusir Setan Jadi Dalam Peristiwa Eksorsism Pengusiran Setan Orang Yang Dirasuk Setan Tidak Perlu Diciprati Anggur Perjamuan Supaya Setannya Keluar Ini Bukan Tujuan Sakramen Dan Lain Lain Kalau Mengikuti Ajaran Yang Muncul Di Banyak Gereja Bisa Terheran Sakramen Ini Sudah Begitu Melenceng Daripada Fungsi Sebenarnya Yang Tuhan Maksudkan Di Dalam Gereja Ya Nah Di Balik Ini Semua Di Balik Segala Keterbatasan Sakramen Yang Tadi Barusan Kita Pelajari Tetap Sakramen Itu Ada Gunanya Saudara Ada Anugrah Di Balik Sebuah Pelaksanaan Sakramen Yang Benar Yang Alkitab Nah Saya Memberikan Beberapa Hal Saya Kutipkan Dari Bapak Reformator Kembali John Calvin Mengatakan Apa Gunanya Sakramen Itu Entah Baptisan Atau Perjamuan Kudus Ketika Itu Diberikan Kepada Umat Tuhan Dan Yang Mengatakan The Godly Mind Yaitu Orang Yang Saleh Orang Sungguh Sungguh Hidupnya Untuk Tuhan Itu Imannya Akan Diperkuat Strengthen In Faith Through The Sakramen Akan Diteguhkan Imannya Di Dalam Dia Menerima Sakramen Baik Sakramen Baptisan Yang Cukup Hanya Satu Kali Maupun Perjamuan Kudus Yang Diulang Ulang Terus Di Dalam Sepanjang Hidupnya Dia Akan Diteguhkan Kembali Sakramen Yang Kedua Dia Mengatakan Itu Juga Membawa Sesuatu Hal Yang Baik Bagi Kita Sakramen Itu Menopang Iman Kita Sakramen Itu Memberi Makan Iman Kita Sakramen Itu Menegukan Iman Kita Dan Sakramen Itu Meningkatkan Membawa Kita Increase Di Dalam Iman Kita Jadi Meskipun Sakramen Itu Ada Keterbatasannya Seperti Tadi Yang Saya Katakan Tetap Ini Diberikan Tuhan Untuk Kepentingan Rohani Kita Sakramen Tidak Ada Urusannya Dengan Masalah Sakit Penyakit Dengan Kesehatan Dengan Toko Supaya Laris Dan Sebagainya Itu Semua Bukan Tujuan Sebuah Sakramen Ya Tapi Dia Juga Mengingatkan Itu Semua Hanya Terjadi Ketika Kita Sungguh Sungguh Menerimanya Dengan Iman Yang Benar Di Dalam Sebuah Sakramen Ini Yang Saudara Berulang Kali Saya Tekankan Tentang Sign and Seal Sign Itu Bisa Menjadi Tanda Bagi Semua Orang Bisa Diterima Oleh Semua Orang Tapi Tidak Tidak Semua Sign Itu Berubah Menjadi Seal Menjadi Matrai Di Dalam Hati Kita Kalau Kita Tidak Sungguh Sungguh Memiliki Iman Yang Benar Kepada Tuhan Ya Nah Ini Tentang Anugrah Di Balik Sakramen Sekarang Kita Akan Memfokuskan Saudara Kepada Dua Sakramen Yaitu Baptisan Dan Perjamuan Kudus Kita Mulai Dulu Dari Baptisan Nah Saudara Apa Si Makna Dari Baptisan Itu Saudara Ketika Saudara Dibaptis Saudara Ngerti Nggak Untuk Apa Saudara Dibaptis Nah Banyak Orang Dibaptis Tidak Mengerti Ini Karena Kebiasaan Karena Disuruh Orang Tua Karena Menikah Karena Macem-macem Dan Lain-lain Dan Sebagainya Nah Kita Harus Mengerti Saudara Semua Yang Kita Lakukan Di Dalam Iman Kita Di Dalam Gereja Kita Harus Mengerti Ya Apa Itu Makna Baptisan Saudara Ada Beberapa Hal Saya Kutipkan Kembali Dari Bapak Reformator John Calvin Dia Mengatakan Baptisan Yang Pertama Itu Adalah Sebuah Tanda Initiation Tanda Awal Dimana Kita Diterima Di Dalam Society Of The Church Ini Berbicara Tentang Gereja Yang Kelihatan Visible Church Yang Sudah Kita Bahas Jadi Saudara Pertama Orang Di Baptis Menandakan Sekarang Dia Terhisap Tergabung Dengan Sebuah Gereja Lokal Dimana Dia Di Gereja Tersebut Gereja Yang Kelihatan Gereja A Gereja B Dan Sebagainya Ini Adalah Makna Sebuah Baptisan Jadi Baptisan Ini Semacam Satu Wisuda Analoginya Seperti Itu Saudara Di Wisuda Di Universitas Mana Berarti Saudara Alumni Universitas Tersebut Saudara Di Baptis Di Gereja Tersebut Saudara Anggota Gereja Lokal Tersebut Nah Saudara Inilah Pemahaman Yang Paling Umum Saudara Yang Dimengerti Oleh Banyak Jemaat Oh Saya Di Baptis Berarti Saya Bergabung Saya Menggabungkan Diri Dengan Gereja Lokal Tersebut Nah Kedua Makna Baptisan Yang Paling Umum Yang Sering Dimengerti Adalah Baptisan Itu Adalah Pengakuan Iman Kita Di Hadapan Manusia Nah Saudara Ingatkan Ketika Saudara Di Baptis Kan Selalu Di Gereja Saudara Di Baptis Saudara Sudah Menghadap Kepada Jemaat Lalu Ambat Tuhan Mengatakan Inilah Rekan Rekan Kita Yang Baru Di Baptis Terimalah Dia Sebagai Saudara Seiman Di Dalam Gereja Ini Jadi Baptisan Itu Memiliki Satu Makna Satu Pengakuan Iman Ini Loh Saya Sekarang Jadi Anak Tuhan Saya Sekarang Percaya Kepada Kristus Saya Sekarang Jadi Anggota Gereja Ini Saya Sekarang Adalah Saudara Seiman Jadi Bisa Dilihat Jadi Satu Konfession Deklarasi Akan Iman Kita Nah Saudara Kebanyakan Orang Memahami Makna Baptisan Itu Berhenti Di Dalam Dua Poin Ini Saja Saudara Padahal Kalau Kita Melihat Di Dalam Alkitab Ada Banyak Makna Baptisan Lain Yang Jarang Kita Perhatikan Dan Jarang Diajarkan Maka Alvin Mengatakan Bukan Sekedar Dua Ini Saja Tetapi Ada Yang Ketiga Ini Saudara Makna Baptisan Itu Kita Dipersatukan Dengan Kristus Sendiri Ini Satu Doktrin Yang Dikenal Dengan Istilah Union With Christ Kita Itu Dipersatukan Dengan Kristus Yang Dilambangkan Dengan Sebuah Baptisan Nah Jadi Ketika Kita Dipersatukan Dengan Kristus Kita Itu Mengambil Bagian Dari Semua Berkat Berkat Yang Kristus Akan Berikan Karena Kita Sekarang Menjadi Bagian Daripada Persatuan Dengan Kristus Saudara Saudara Bukan Sekedar Ya Orang Di Baptis Itu Menyatakan Imannya Di Hadapan Manusia Bukan Sekedar Dia Jadi Anggota Gereja Tersebut Tetapi Jauh Lebih Dari Itu Saudara Baptisan Memiliki Makna Rohani Yang Begitu Dalam Kita Itu Sekarang Dipersatukan Dengan Kristus Menjadi Milik Kristus Selama Lamanya Ya Ini Yang Paling Jarang Kita Pahami Tentang Makna Baptisan Selanjutnya Bukan Sekedar Kita Union With Christ Tetapi Di Dalam Makna Baptisan Yang Berikutnya Kita Di Baptis Itu Menunjukkan Mortification In Christ Kita Mati Di Dalam Kristus Dan Juga Pada Saat Yang Sama Kita Itu Hidup Yang Baru Di Dalam Kristus Saudara Saudara Banyak Orang Memahami Baptisan Itu Hanya Sebagai Lambang Oh Ini Pembasuhan Pembersihan Dosa Dari Hidup Saya Tapi Jauh Lebih Itu Baptisan Melambangkan Kita Membawa Diri Kita Mati Di Dalam Kristus Sekaligus New Life Bangkit Dengan Hidup Yang Baru Di Dalam Kristus Nah Pengertian Ini Saudara Itu Muncul Dalam Alkitab Dicetuskan Oleh Paulus Ketika Paulus Berbicara Tentang Baptisan Ini Saya Kutipkan Satu Ayat Sebenarnya Fasal 6 Ini Panjang Saudara Baca Seluruh Fasal Supaya Lebih Mengerti Saya Kutipkan Ayat Ketiga Atau Tidak Tahukah Kamu Bahwa Kita Semua Yang Telah Dibaptis Dalam Kristus Telah Dibaptis Dalam Kematian Jadi Saudara Lihat Paulus Menghubungkan Baptisan Yang Kita Terima Di Dalam Kristus Itu Dengan Kematian Maksudnya Apa Kita Mati Bersama Dengan Kristus Mati Di Dalam Dosa Mati Meninggalkan Hidup Yang Lama Dan Diberikan Satu Hidup Yang Baru Yang Ditandakan Dengan Baptisan Tersebut Jadi Saudara Inilah Makna Makna Baptisan Yang Jarang Sekali Kita Pahami Kita Seringkali Memahami Baptisan Hanya Sekedar Menjadi Upacara Di Gereja Dan Lain Lain Tapi Di Balik Itu Kita Harus Mengerti Maka Dari Itu Saudara Baptisan Ini Satu Sakramen Yang Bukan Untuk Main-main Oh Sekedar Saya Menikah Saya Dibaptis Oh Supaya Anak Saya Dapat Biasiswa Saya Baptiskan Oh Macem-macem Dibaptiskan Yang Memiliki Makna Rohani Yang Dalam Nah Dengan Cara Apakah Seseorang Itu Dibaptis Saudara Di Dalam Alkitab Itu Muncul Satu Kalimat Ya Yang Cukup Membingungkan Banyak Jemaat Kalau Jemaat Rajin Membaca Alkitab Menyelidiki Sebenarnya Kita Ini Dibaptis Dalam Nama Yesus Atau Dalam Nama Tritunggal Ketika Saudara Dibaptis Saya Yakin Saudara Dibaptis Dalam Nama Alah Bapak Anak Dan Roh Kudus Tapi Saudara Di Dalam Alkitab Muncul Beberapa Hal Misal Kisah Rasul 28 Jawab Petrus Kepada Mereka Ini Kotba Petrus Di Pentecostal Bertobat Dan Nendak Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karunia Roh Kudus Loh Petrus Kok Nggak Ngomong Dibaptis Dalam Nama Alah Tritunggal Tapi Petrus Ngomong Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Dan Ayat-ayat Seperti Ini Muncul Beberapa Kali Di Dalam Kisah Para Rasul Jadi Saudara Ini Menimbulkan Pertanyaan Baptisan Yang Benar Ini Dalam Nama Yesus Atau Dalam Nama Tritunggal Bagaimana Kita Menjelaskan Ayat-ayat Seperti Ini Nah Herman Buffing Saudara Di dalam Bukunya Mengatakan Pernyataan In the name Of Jesus Dalam Nama Yesus Itu Bukan Suatu Formula Bukan Suatu Rumus Bukan Suatu Formula Tapi Itu Hanya Satu Deskripsi Penjelasan Daripada Karakter Baptisan Kristen Karena Kristus Itu Adalah Hakikat Inti Daripada Iman Kristen Maka Petrus Di dalam Bagian Ini Mengatakan Di Baptis Dalam Nama Yesus Tapi Ini Bukan Sebuah Formula Baptisan Nah Di dalam Tafsirannya Kisah Rasul Fasal 2 Tadi Calvin Juga Mengatakan Yang Sama Saya Menyangkali Petrus Berkata Di dalam Bagian Ini Sebagai Formula Baptisan Tetapi Dia Sekedar Mendeklarasikan Bahwa Seluruh Inti Daripada Baptisan Itu Ada Di Dalam Yesus Kristus Nah Ini Sudara Herman Puffing Dan John Calvin Memberikan Satu Penjelasan Yang Sama Jadi Ketika Para Rasul Berkata Hendaklah Kamu Dipaptis Dalam Nama Yesus Untuk Pengampunan Dosa Itu Bukan Menjadi Satu Formula Baptisan Formula Baptisan Tetap Ada Seperti Yang Tuhan Yesus Perintahkan Baptiskanlah Mereka Di dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Itulah Yang Dipakai Oleh Gereja Di dalam Sepanjang Jaman Sebagai Satu Formula Baptisan Ketika Seorang Mbak Tuhan Membaptiskan Orang Atau Jemaat Jadi Saya harap Kita Tidak Bingung Ketika Kita Membaca Alkitab Kok Ada Begini Kok Ada Begitu Nah Sekarang Semuanya Sudah Jelas Karena Itu Berbicara Tentang Esensi Daripada Baptisan Yaitu Yesus Kristus Nah Hal Kedua Sudara Yang Membingungkan Banyak Orang Adalah Tentang Cara Baptisannya Baptisan Ini Yang Benar Diperjek Apa Diselam Nah Ini Terus Menjadi Konflik Bahkan Hingga Hari Ini Gereja Split Ada Gereja Yang Melakukan Baptisan Secara Perjek Ya Sprinkle Atau Selam Immersion Mana Yang Benar Sudara Ada Beberapa Penjelasan Secara Historis Ya Sampai Abad Ketiga Belas Ini Kutipan Perkataan Dari Herman Paving Hingga Abad Ketiga Belas Saudara Baptisan Itu Dilakukan Dengan Cara Selam Jadi Gereja Mula Mula Sampai Abad Ketiga Belas Berarti Abad Pertengahan Gereja Itu Memang Melakukan Baptisan Dengan Cara Diselam Immersion Tetapi Setelah Abad Tiga Belas Mulai Abad Ketiga Belas Dan Seterusnya Bahkan Hingga Hari Ini Banyak Gereja Yang Juga Melakukan Baptisan Secara Percik Lebih Sering Bahkan Dilakukan Secara Percik Nah Kenapa Kok Bisa Berubah Seperti Ini Herman Paving Mengatakan Itu Bukan Masalah Teologis Itu Lebih Kepada Masalah Kebersihan Higienis Nah Sekarang Saya Jelaskan Bagaimana Menurut Pandangan John Calvin Sendiri Ya Pagi Ini Saya Banyak Mengutip Pemikiran Bapak Reformator John Calvin Karena Di dalam Bukunya Dia Berbicara Panjang Lebar Tentang Sakramen Saudara Bagi Calvin Sendiri Kalimatnya Panjang Saya Kutipkan Saja Yang Saya Karisbawahi Intinya Bagi Dia Ini Tidak Penting Saudara These Details Are Of No Importance Mau Di Atau Disprinkle Diperjek Bagi Calvin Tidak Penting Tidak Terlalu Penting Caranya Ini Tetapi Itu Tergantung Kepada Masing-masing Gereja Sesuai Dengan Negara Yang Berbeda Beda Tetapi Kata Baptis Baptis Baptiso Itu Berarti Immerse Apa Diceluk Diselam Ya Dan Itu Jelas Bahwa Di dalam Ritual Penyelaman Ini Inilah Yang Dilakukan Oleh Gereja Gereja Pada Masa Yang Lalu Ancient Church Jadi Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Buffing Gereja Di Awal Itu Melakukan Baptisan Dengan Cara Diceluk Semua Badan Terendam Air Tetapi Cara Ini Tidak Penting Menurut Calvin Mau Diperjek Atau Diselam Nah Kenapa Tidak Penting Nah Saya Sekarang Jelaskan Saudara Buffing Mengatakan Cara Tentang Pembaptisan Mau Diperjek Berarti Airnya Cuma Sedikit Diselam Bahasa Kuyuk Itu Tidak Penting Kenapa Ada Tiga Hal Pertama Karena Air Itu Bukan Darah Kristus Saudara Air Itu Cuma Simbol Melambangkan Ya Dan Tidak Memiliki Efek Membasu Dosa Sungguh Sungguh Itu Cuma Tanda Air Maka Saudara Yang penting Itu Bukan Quantity Of Water Sedikit Atau Banyaknya Air Yang kita Terima Karena Itu Cuma Tanda Ya Jadi Itulah Sebabnya Tidak Perlu Dimutlakkan Baptisan 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 Harus Percik Baptisan Harus Selam Karena Air Itu Cuma Tandanya Itu Bukan Darahnya Kristus Yang Betul-betul Membasu Dosa Kita Ya Kedua Dia Mengatakan Bahwa Manfaat Rohani Di Dalam Sebuah Baptisan Itu Juga Didapatkan Dari Percikan Air Ya Dan Dengan Darah Kristus Ini Ayat-ayat Yang Dia Kutipkan Tidak Saya Bacakan Jadi Dia Ingin Mengatakan Di Dalam Pohon Kedua Ini Saudara Bahwa Manfaat Rohani Di Dalam Baptisan Itu Bukan Hanya Dapatkan Disebut Melalui Pembasuan Darah Tetapi Juga Melalui Pemercikan Air Dan Juga Darah Kristus Jadi Di Dalam Alkitab Itu Banyak Contoh-contoh Kasus Pemercikan Air Ya Sebagai Satu Simbol Untuk Menguduskan Suatu Benda Dan Sebagainya Tidak Harus Diselam Ini Argumentasi Yang Kedua Argumentasi Ketiga Bafing Mengatakan Selama Berabad-abad Praktek Baptisan Selam Ini Tetap Dipakai Dari Jaman Kuno Sampai Seterusnya Pemercikan Juga Diperhitungkan Diperbolehkan Di dalam Kasus-kasus Yang Dibutuhkan Jadi Memang Saudara Di awal-awal Gereja Baptisan Dilakukan Dengan Penyelaman Tetapi Di dalam Kasus-kasus Tertentu Sejak Gereja Awal Gereja Mula-mula Pemercikan Juga Dipertimbangkan Diperbolehkan Misal Saudara Orang Yang Mau Dibaptis Ini Sudah Sekarat Diranjang Tak Bisa Bangun Sudah Hanya Tertidur Terus Apa Iya Kita Ngotot Harus Diselam Gotong Gotong Diselam Apa Iya Harus Kita Memutlakkan Cara Seperti Ini Maka Bafing Mengatakan Di dalam Kasus-kasus Tertentu Percikan Air Itu Sudah Cukup Karena Sekali Lagi Itu Sekedar Tanda Dia Dia Mengatakan Ini Yang Tadi Saya Kutipkan Ini Terjadi Perubahan Ini Terjadi Karena Bukan Masalah Dogmatik Bukan Masalah Pengajaran Tapi Hanya Masalah Kesehatan Atau Kebersihan Kebersihan Hygienic Reasons Jadi Sudah Mungkin Kalau Ada 100 Orang Dicelup Di kolom Yang Sama Ya Mungkin Dipikirkan Itu Sesuatu Yang Lama Lama Air Itu Tercemar Oleh Bakteri Dan Sebagainya Maka Lebih Baik Dilakukan Pemerjikan Jadi Saya Harap Sudah Kita Tidak Usah Mempeributkan Baptisan Percik Atau Selam Di Dalam Banyak Gereja Reform Sendiri Kalau Ada Orang Atestasi Masuk Ke Dalam Gereja Dulu Dari Gereja Gereja Yang Melakukan Baptisan Selam Kita Tidak Mewajibkan Oh Mesti Baptisan Ulang Lagi Selam Tidak Sah Harus Dipercik Enggak Tetapi Kalau Sebaliknya Orang Yang Dulu Dipaptis Di Gereja Tertentu Yang Melakukan Dengan Percikan Lalu Pindah Ke Gereja Yang Melakukan Baptisan Selam Pasti Disuruh Baptis Ulang Karena Ini Dimutlakan Baptisan Harus Selam Jadi Saudara Inilah Realita Kehidupan Bergerja Tentang Sakramen Saya harap Kita Tidak Usah Mempeributkan Masalah Yang Tidak Penting Ini Mau Dipercik Atau Diselam Yang Penting Adalah Kita Mengerti Untuk Apa Kita Itu Dibaptis Kalau Kita Mau Dipercik Diselam Kita Tidak Mengerti Dibaptis Yang Percuma Sebenarnya Tidak Ada Gunanya Nah Yang Boleh Ikut Dibaptis Saudara Ketika Kita Ditanya Siapa Yang Boleh Ikut Dibaptis Pasti Kita Akan Berkata Ya Jelas Adalah Orang Yang Sudah Bisa Mengaku Kristus Yang Sudah Bisa Beriman Orang Sudah Bisa Percaya Orang Yang Bisa Membuat Keputusan Di Dalam Hidupnya Mereka Adalah Orang Yang Boleh Dibaptis Maka Muncul Pertanyaannya Apa Dibenarkan Kalau Begitu Membaptis Bayi Atau Anak Ya Khususnya Adalah Anak Dari Orang Percaya Apa Boleh Bayi Ini Dibaptis Atau Anak Anak Masih Kecil Saudara Saya Tidak Menjawab Di Dalam Bagian Ini Saya Sudah Memberikan Satu Materi Khusus Dua Seri Tentang Bagian Ini Ya Kalau Saudara Berkenan Ingin Tahu Silahkan Lihat Sendiri Materi Yang Saya Berikan Apa Alasannya Tidak Boleh Membaptis Bayi Dan Apa Alasannya Boleh Membaptis Bayi Ya Nah Sekarang Kita Akan Masuk Di Dalam Makna Perjamuan Kudus Jadi Ini Tentang Baptisan Ya Sekarang Kita Tentang Perjamuan Kudus Saudara Sama Seperti Masalah Baptisan Sakramen Perjamuan Kudus Ini Juga Banyak Ditafsirkan Berbeda Beda Maka Hari Ini Saya Akan Berbicara Tentang Makna Perjamuan Kudus Yang Dimaknai Oleh Berbagai Macam Denominasi Di Dalam Gereja Tuhan Pertama Ajaran Transubstansi Ini Ajaran Yang Dipegang Oleh Gereja Roma Katolik Sesuai Dengan Namanya Trans Berarti Berubah Substansi Berarti Hakikat Ajaran Ini Mengatakan Di Dalam Perjamuan Kudus Terjadi Satu Perubahan Hakikat Dari Roti Dan Anggur Tersebut Nah Perubahan Itu Adalah Roti Dan Anggur Betul Betul Berubah Menjadi Tubuh Dan Darah Yesus Ya Khususnya Ketika Seorang Rohaniwan Berkata This is My Body This is My Blood Inilah Tubuhku Ya Ini Mengutip Perkataan Yesus Ya Yesus Berkata Inilah Tubuhku Inilah Darahku Maka Roti Dan Anggur Itu Berubah Betul Betul Menjadi Tubuh Dan Darah Yesus Di Dalam Wujud Roti Dan Anggur Nah Kenapa Aku harus Berubah Sudara Karena Di Dalam Pandangan Kerja Roma Katolik Setiap Kali Kita Mengikuti Perjaman Kudus Disitulah Kristus Itu Berkorban Kembali Bagi Kita Jadi Perjaman Kudus Memiliki Sifat Sakrificial Pengorbanan Kristus Kristus Mati Sekali Lagi Untuk Menebus Dosa Manusia Yang Dinyatakan Melalui Roti Dan Anggur Nah Sudara Dari Mana Tafsiran Atau Pandangan Ini Muncul Dan Sejak Kapan Rupanya Sudara Pandangan Atau Ajaran Transubstansi Ini Dicetuskan Oleh Seorang Biarawan Abad Ke Delapan Ke Sembilan Paskasius Rat Bertus Nah Kemudian Pandangan Daripada Rat Bertus Ini Dicetuskan Atau Dirumuskan Disahkan Di dalam Konsili Lateran Yang keempat 1215 Fourth Lateran Council Ya Dan Dikatakan Roti Dan Anggur Itu Sungguh Sungguh Yang Ada Di dalam Sakramen Itu Ya Under The Appearance Of Bread And Wine Di Dalam Penampilan Roti Dan Anggur Nah Ini Roti Itu Betul 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 Transubstantied Ya Berubah Menjadi Tubuh Dan Anggur Itu Menjadi Darah Melalui Kuasa Ilahi Nah Setelah Di dalam Konsili Lateran Keempat Inilah Pertama Kali Istilah Transubstantiation Itu Muncul Dan Dipakai Hingga Hari Ini Jadi Memang Ini Satu Pandangan Bahwa Di Dalam Perjamuan Kudus Darah Dan Tubuh Yesus Itu Roti Dan Anggur Berubah Menjadi Darah Dan Tubuh Yesus Kemudian Tahun 1545 Di Dalam Konsili Trend Ini Ditegaskan Kembali Nah Ini In this Divine Sacrifice Jadi Perjamuan Kudus Itu Adalah Divine Sacrifice Pengorbanan Ilahi Sekali Lagi Ya Nah Yang Penting Disini Saudara Di Dalam Konsili Trend 1545 Dicetuskan Bahwa Perjamuan Kudus Itu Bukan Hanya Diberikan Kepada Orang Yang Masih Hidup Tetapi Juga Bagi Mereka Yang Telah Meninggal Di Dalam Kristus Ya Jadi Itu Diberikan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Saudara Sekalian Kenapa Kita Sulit Menerima Pandangan Transubstansi Ya Karena Pertama Memang Tidak Ada Dasar Yang Kuat Di Dalam Alkitab Yang Mengajarkan Roti Dan Anggur Itu Betul Betul Berubah Menjadi Tubuh Dan Darah Yesus Jelas Sekali Ketika Di Dalam Malam Terakhir Perjamuan Itu Tuhan Yesus Hanya Berbicara Secara Analogi Inilah Tubuhku Inilah Darahku Yang Dianalogikan Dengan Roti Dan Anggur Tuhan Yesus Saya Yakin Tidak Bermaksud Sungguh Roti Dan Anggur Ini Berubah Menjadi Tubuh Dan Darah Perhatikan Tuhan Yesus Juga Pernah Berkata Akulah Pintu Apaya Tuhan Yesus Betul Berubah Jadi Pintu Akulah Pokok Anggur Apakah Betul Tuhan Yesus Berubah Jadi Pokok Anggur Enggak Itu Semua Bahasa Metafora Bahasa Analogi Itu sebabnya Kita tidak Pernah Mentafsirkan Roti Dan Anggur Itu Betul Berubah Menjadi Tubuh Dan Darah Yesus Yang Kedua Alkitab Mengatakan Pengorbanan Kristus Di atas Kesalib Sudah Sempurna Sekali Untuk Selama Lamanya Kata Kitab Ibrani Jadi Perjamuan Kudus Tidak Bersifat Sacrificial Di Dalam Perjamuan Kudus Tuhan Yesus Tidak Dikorbankan Lagi Tidak Mati Lagi Sudara Itu Sekedar Sign and Seal Itulah Sebabnya Kita Tidak Menerima Pandangan Transubstansi Ini Karena Terlalu Lemah Tidak Ada Dasar Ayat Yang Melandasinya Maka Kedua Sudara Di dalam Gereja-gereja Luteran Martin Luter Mengajarkan Yang Disebut Dengan Konsubstansi Ya Jadi Tadi Trans Sekarang Konsubstansi 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 Bersama-sama Substansi Itu Hakikat Sudara Martin Luter Mengatakan Tubuh Kristus Tidak Berubah Menjadi Roti Dan Anggur Sudara Jadi Dia Menolak Transubstansi Tadi Tapi Tubuh Kristus Darah Kristus Menyertai Hadir Melalui Roti Dan Anggur Saya Harap Sudara Tidak Bingung Saya Berikan Analogi Sepon Dan Air Sudara Perhatikan Sepon Ketika Diletakkan Didekat Air Ya Dia Akan Menyerap Air Jadi Air Jadi Sekarang Sepon Itu Isinya Air Air Itu Menyertai Sepon Tapi Sepon Dan Air Ini Adalah Dua hal Yang Tetap Berbeda Ngerti Ya Nah Itulah Pandangan Martin Luter Sudara Roti Dan Anggur Ya Tetap Roti Dan Anggur Tapi Tubuh Kristus Dan Darah Kristus Itu Betul Betul Hadir Di Dalam Atau Menyertai Roti Dan Anggur Tersebut Nah Roti Dan Anggur Ini Tidak Berubah Tapi Tubuh Dan Darah Kristus Itu Hadir Menyertai Seolah Seperti Sepon Dan Air Tadi Di Dalam Roti Dan Anggur Nah Ini Sebut Dengan Pandangan Konsubstansi Hadir Bersama Sama Ya Nah Ini Dicetuskan Di Dalam Pengakuan Iman Gereja Lutheran Augsburg Confession Artikel Ke Sepuluh Dikatakan Tentang Saper Ya Perjamuan Mereka Mengatakan Bahwa Tubuh Dan Darah Kristus Are Truly Present Sungguh Sungguh Hadir Di Dalam Peristiwa Perjamuan Kudus Ya So Sekalian Ini Juga Kita Tidak Menerimanya Di Dalam Pandangan Reform Kenapa Karena Tetap Kita Percaya Roti Ya Roti Anggur Ya Anggur Tubuh Kristus Itu Secara Manusiawi Tidak Maha Hadir Tetap Ada Di Surga Tidak Hadir Di Banyak Gereja Di Seluruh Dunia Setiap Kali Perjamuan Hadir Satu Satu Tidak Nah Itulah Sebabnya Saudara Di Dalam Pandangan Reform Kita Tidak Menerima Transubstansi Kita Juga Menolak Konsubstansi Lalu Apa Makna Perjamuan Kudus Di Dalam Pandangan Reform Nah Di Dalam Pandangan Reform Kita Percaya Kristus Itu Hadir Di Dalam Perjamuan Kudus Itu Yang Diwakilkan Disimbolkan Dengan Roti Dan Anggur Kristus Hanya Hadir Secara Spiritual Secara Rohani Tidak Hadir Sungguh Sungguh Roti Itu Tidak Berubah Jadi Tubuh Dan Darah Roti Itu Juga Tidak Disertai Dengan Tubuh Dan Darah Tapi Hadir Secara Rohani Ya Nah Ini Dia Mengatakan Spiritually Imparted To Us By Christ Blood Ya Spiritually Imparted Secara Rohani Anugrah Tuhan Itu Diberikan Kepada Kita Kristus Hadir Secara Rohani Bukan Betul Betul Hadir Secara Fisik Di Dalam Roti Dan Anggur Nah Saudara Ini Adalah Tiga Makna Perjamuan Kudus Yang Paling Besar Yang Paling Penting Ya Mestinya Ada Banyak Yang Lain Tapi Tidak Usah Kita Bahas Nah Saya Harap Kita Sekarang Mulai Mengerti Saudara Makna Perjamuan Kudus Yang Seperti Apa Yang Dimaksudkan Maka Dari Itu Terakhir Kita Berbicara Kalau Kita Sudah Mengerti Makna Tujuannya Itu Apa Sekarang Ketika Gereja Melaksanakan Perjamuan Kudus Ketika Umat Menerima Perjamuan Kudus Dengan Makna Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Hanya Satu Makna Spiritual Apa Tujuannya Saudara Biasanya Orang Ketika Menerima Perjamuan Kudus Di Gereja Itu Diajarkan Seperti Ini Mari Kita Menerima Perjamuan Kudus Untuk Mengingat Pengorbanan Kristus Bagi Kita Jadi Perjamuan Kudus Ini Tujuannya Dilakukan Dua Bulan Sekali Sebulan Sekali Atau Tiap Minggu Sekali Menjadi Satu Peringatan Memorial Service Mengingat Kristus Mati Bagi Kita Jadi Supaya Kita Terus Diingatkan Kasih Kristus Kebaikan Kristus Melalui Perjamuan Kudus Ya Saudara Tujuan Perjamuan Kudus Ini Seperti Ini Dijetuskan Pertama Kali Oleh Bapak Reformator Swingli Dan Ini Tidak Salah Saudara Saya Tidak Mengatakan Ini Keliru Ini Betul Tuhan Yus Mengatakan Lakukanlah Ini Menjadi Peringatan Akan Daku Oke Ya Tetapi Saudara Tujuan Perjamuan Kudus Makna Kehadiran Kristus Secara Rohani Tadi Bukan Ini Tok Kalau Sudah Berhenti Sampai Disini Sudah Tidak Mengerti Perjamuan Kudus Secara Utuh Karena Di Dalam Alkitab Perjamuan Kudus Menur Paulus Dan Tuhan Yesus Sendiri Mengatakan Ketika Kita Menerima Perjamuan Kudus Ketika Gereja Melakukan Perjamuan Kudus Perjamuan Kudus Itu Memberitakan Kematian Kristus Sekaligus Kita Menantikan Kedatangannya Yang Kedua Kali Jadi Sudah Ketika Makan Roti Minum Anggur Saudara Bukan Sekedar Ngingat Yesus Mati Untuk Saya Tapi Saya Memberitakan Kematian Kristus Kepada Dunia Ini Alaku Yang Telah Mati Bagi Aku Sekaligus Aku Menantikan Kedatangannya Yang Kedua Kok Bisa Saudara Ini Tuhan Yesus Katakan Saya Kutipkan Dulu Dari 1 Korintus 11 Ini Pengajaran Paulus Tentang Perjamuan Kudus Sebab Setiap Kali Kamu Makan Roti Ini Dan Minum Cawan Ini Kamu Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Ini Tujuan Kudus Seperti Ini Kamu Memberitakan Kematian Kristus Sampai Dia Datang Kok Paulus Bisa Ngomong Seperti Ini Karena Paulus Mengutip Perkataan Tuhan Yesus Ya Di dalam Lukas 22 Berjamuan Terakhir Berkata Banyak Sekali Salah Satu Kalimatnya Seperti Ini Sebab Aku Berkata Kepada Kamu Mulai Dari Sekarang Ini Aku Tidak Akan Minum Lagi Hasil Pokok Anggur Sampai Kerajaan Allah Telah Datang Jadi Tuhan Yesus Berkata Ini Terakhir Kali Maka Sebut The Last Supper Ini Terakhir Kali Aku Berjamu Makan Dengan Kamu Tidak Akan Lagi Sampai Kerajaan Allah Datang Ini Second Coming Kedatangannya Yang Kedua Nanti Maka Dari Itu Kedatangan Kristus Kita Mengenal Satu Istilah Pesta Anak Domba Perjamuan Anak Domba Tuhan Dengan Seluruh Umat Pilihannya Akan Berjamu Kembali Makan Bersama Ini Tuhan Yesus Katakan Maka Setiap Kali Kita Makan Roti Dan Anggur Ini Sebenarnya Kita Merindukan Kedatangan Kristus Kedua Kali Kita Menantikan Kedatangannya Kedua Kali Jadi Perjamuan Kudus Ini Itu Sepacam Fortis Mencicipi Perjamuan Anak Domba Yang Sesungguhnya Pada Waktu Kristus Datang Kedua Kalinya Ya Nah Sudara Materi Saya Sampai Disini Ya Saya Akan Berhenti Kita Boleh Tanya Jawab